Halo teman-teman, welcome to Ryoko Gaming Kembali kita akan melanjutkan pemain-pemain muda dan murah di PS 2020 Master League Dan kali ini yang di range harga 11 juta euro sampai 20 juta euro Dan episode untuk yang range segitu sudah mulai Keeper, kalian bisa cek link di atas ini untuk posisi goalkeeper dari range harga 11 juta sampai 20 juta euro Dan untuk episode kali ini kita akan memulai di posisi berikutnya yaitu di posisi center back Dan kali ini nggak hanya 5 nama, tapi kita punya 7 nama untuk Karena lumayan ya, lumayan memang posisinya ini bagus-bagus untuk yang back tengah Jadi, yaudah yuk kita mulai aja di posisi center back Oke, langsung ke nama pertama Jadi, nama pertama ini back yang bagus banget menurutku back tengah Menurutku dari 7 nama ini, ini yang terbagus, terbaik Oke, kita akan menuju ke Liga Premier Inggris Kita ke Leicester City Dan ini dia ada Caglar Soyuncu Ya ini, pemain asal Turki teman-teman, berusia 23 tahun Terus untuk harganya, memang mahal 20 juta euro Mentok ya, dari range kita itu ini bener-bener mentok 20 juta euro Gajinya 2,4 lah, 2,4 hampir 2,5 juta euro Dan kok mahal ya? Skillnya teman-teman, tapi skillnya itu yang memang ada harga, ada kualitas Kita lihat seperti ini teman-teman Jadi, menurutku untuk Untuk Apa ya, jadi Kategori back tengah yang bagus itu Yang pertama itu physical contact itu jelas teman-teman Karena seorang back tengah itu pasti banyak berduel dengan striker lawan Baik itu berduel bola udara maupun berduel sprint Nah, itu dibutuhkan physical contact yang kuat Supaya kita itu bisa menang saat duel, saat terjadi body charge gitu Kita bisa memenangi duel itu gitu loh Jadi ini penting banget untuk sebagai back tengah memiliki physical contact yang bagus Kemudian Jumping itu juga penting ya tuh Untuk duel-duel bola-bola udara Terus stamina itu juga cukup penting Karena kan biasanya back tengah juga Kadang-kadang beberapa kali maju Untuk kalau ada corner, ada free kick itu biasanya juga maju Dan penting lah untuk stamina juga Terus ya jelas ini Jelas di defensive awareness, ball winning itu juga penting banget Nah, untuk Soyuncu sendiri kita lihat sendiri Physical contactnya bagus Terus Jumpingnya juga lumayan Terus balance juga lumayan lah Terus stamina lumayan Terus kicking power dia juga lumayan bisa shooting-shooting Headingnya juga lumayan bagus Terus heading ini juga lumayan penting ya Untuk Terutama untuk akurasi headingnya Jadi kayak untuk di depan saat terjadi free kick Corner itu juga Supaya bisa membantu Penyerangan Terus kemudian ini untuk Soyuncu ini Dia juga passing-passing yang lumayan teman-teman Jadi kita lihat tuh passing Low pass dan lofted passnya juga lumayan 170an Terus ball controlnya juga lumayan bagus Jadi kadang-kadang itu bonus lah untuk seorang back Jadi kalau memiliki ball control yang bagus Passing-passing Terus seenggak-kadang itu Saat dia dari belakang Untuk mengoper ke depan tuh Nggak ngawur gitu loh Operannya tuh bisa lebih akurat Terus juga Ya dia bisa kayak mengontrol bola lebih baik lah Saat menerima bola gitu di belakang Jadi nggak Nggak blunder lah Nah Terus disininya Ini juga Ball winning itu juga penting banget ya Karena kan itu Seorang back tengah itu juga Pasti kayak tadi ya Sering duel-duel bola udara Jadi dia juga banyak Berusaha untuk bisa memenangkan Duel-duel bola Nah Ball winningnya bagus Terus Dia sangat-sangat agresif Ini penting juga Dan defensive emergency juga bagus Tinggi 187 cm Cocok banget untuk sebagai back tengah Oke Usia 23 tahun ya Jadi oke lanjut ke nama kedua teman-teman Masih dari Leicester Kita akan menuju ke Rekan steamnya Ini dia Namanya Filip Benkovic Main asal Kroasia Ini dia Main asal Kroasia Berusia 22 tahun Harganya 11 juta euro Lumayan ya Sama tadi Sama Soyuncu Lumayan terpaut Lumayan agak jauh lah 11 juta euro Dan gajinya 2 juta euro Dan dia juga Bisa kalian tempatkan Sebagai back kanan Bisa kalian paksakan Sebagai back kanan Dan skillnya Kayak gini teman-teman Jadi mirip-mirip sebenarnya Jadi dia physical contactnya bagus Stamina juga bagus Jumping Kicking power Heading juga bagus semua Terus dia sedikit memiliki kecepatan Speed dan akselerasinya juga sudah lumayan Passing-passing juga sudah lumayan Jadi ini juga bagus juga Untuk Filip Benkovic Terus ya Disini dia juga cukup bagus Defensive awareness Ball winning Dan aggression juga Cukup bagus Dan tingginya Dia juga sangat tinggi 194 cm Jauh lebih tinggi dari Soyuncu tadi Bagus ini Filip Benkovic Masih 22 tahun Jadi masih Cukup muda Prospek ke depan itu Masih terah Dan harganya juga Relatif Murah Jadi ini bisa kalian Dapatkan juga ini Atau mungkin Kalau kalian mau Bisa pakai Leicester Karena memang Leicester ini Rata-rata pemainnya Pada muda-muda Dan pada bagus-bagus Jadi Kalau pakai Leicester Kayaknya itu Nggak perlu beli pemain deh Maksudnya itu Paling hanya perubahan Dikit-dikit lah Telnya dari pek tengah Saya sudah bagus-bagus Kayak gini Oke Lanjut ke nama ketiga Teman-teman Jadi yang ketiga Kita akan menuju Ke Perancis Kita akan menuju Ke AS Monaco Mana AS Oh Perancis Perancis Ya ini dia Monaco Kita punya Benua Badiasil Itu saya Benoit ya Benoit Jadi biasanya Bacanya Benua Benua Badiasil Ya ini dia Ini Luar biasa banget Masih 18 tahun Teman-teman 18 loh Bayangkan 18 tahun Kita lihat nih Dia asli asal Perancis Kemudian Harganya 18 juta euro Persis dengan usianya Terus Gajinya 1,2 juta euro Dan skillnya Kayak gini teman-teman Untuk Seseorang Berusia 18 tahun Skillnya kayak gini Untuk seorang Back tengah Kita lihat Nggak kalah loh Sama Soyuncu Sama tadi Siapa namanya Bencovich Jadi kita lihat Physical contactnya Bagus Bagus banget Jumping Bagus Stamina bagus Kemudian speed Dia juga punya speed Mirip-mirip Bencovich tadi Heading juga lumayan Passing Low passnya Sudah lumayan Untuk low passnya Emang Perlu di asal lagi Kemudian disini Dia juga bagus Defensive awareness Ball winning Dan aggressionnya Juga lumayan Dan dia tingginya Juga tinggi 194 cm Dan ya itu 18 tahunnya Bayangkan 18 tahun Teman-teman Nanti kalau saat usia 25 itu kayak gimana Skillnya Bagus banget sih Bagus banget ini 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 bisa dikategorikan Sebagai betul-betul Wonder Kid Ini harus kalian Asah Betul-betul Kalau kalian asah Dengan benar Kalian sering kasih Kesempatan bermain Pasti akan jadi Pemain belakang Yang luar biasa Oke Lanjut lagi teman-teman Ini nama berapa ya Berarti ya 4 Berarti Sekarang ke 4 Masih dari Liga Perancis Masih sama Sekarang kita akan Menuju ke Nice Mana Nice Ya ini dia Nice Kita ini ada Malang Sar Mana orang ya Ya ini dia Malang Sar Teman-teman Masih 20 tahun Dan ini Lumayan multi posisi Bisa Posisi natural Sebagai back tengah Dan sebagai back kiri Tapi bisa kalian paksakan Sebagai back kanan Dan defensive midfielder Dan untuk harganya Sama 18 juta euro Dan gajinya Hampir Ya 1,9 lah 1,9 juta euro Dan skillnya Kayak gini teman-teman Jadi Untuk memang Untuk skill Di lini peranan Dia cukup merata Seperti mirip-mirip Tadilah yang main Sebelumnya Tadi Jadi dari Biasa Dari physical contact Jumping Stamina Terus Speed Dia ini lumayan kencang Speednya untuk seorang back tengah Makanya dia bisa Sedikit Kalian geser ke Back kiri Terus kemudian Akselerasi Heading juga lumayan bagus Terus Kicking power Dan balance Dia juga sudah lumayan Passing-passing Dia juga sudah lumayan Ball control Dan dribbling Dia juga sudah lumayan Makanya itu Kenapa dia bisa Kalian paksakan sebagai back Kiri Tapi back kirinya Tipenya tipe full back ya Bukan tipe wing back Jadi memang Tipenya full back menurutku Jadi yang lebih Defensive lah Terus disini Dia juga bagus Pastinya Defensive awareness Ball winning Dan aggression Dia juga bagus Dan Ini tingginya Emang gak terlalu tinggi banget Untuk seorang back tengah Dia 182 cm Tapi tetap Masih standard lah Menurutku masih tetap Oke Ya makanya itu Kenapa dia bisa Kalian posisikan sebagai back kiri Ya karena kan Gak terlalu tinggi Sebenarnya kalau back sayap Terlalu tinggi itu juga Menurutku kurang bagus Kurang lincah Dan dia kidal Sesuai memang Dia bisa back kiri Dia kidal Masih 20 tahun teman-teman Bagus sih Ini juga Sebuah opsi Yang bisa kalian Beli Bagus Bagus Masih 20 tahun juga Oke lanjut lagi teman-teman Sekarang kita menuju ke Nama keempat Masih dari Liga Perancis Lumayan banyak ya Ini Liga Perancis Yang Muda-muda Yang bagus-bagus Dan kali ini kita ke Marseille Olimpik Marseille Dan ini ada Pemain asal Kroasia lagi Apa namanya Rival Kok bukan rival sih Apa Rekannya Tadi siapa Benkovic Ini ada Duje Kaletakar Nah ini Dia berusia 23 tahun Pemain asal Kroasia Dan dia Murni sebagai Centerback Posisinya Harganya 15 juta euro Dan gajinya 1,750 Terus Skillnya kayak gini teman-teman Physical contactnya bagus Dia kuat banget 88 Terus Jumping Kicking power Lumayan Lumayan bagus lah Terus headingnya bagus Stamina oke juga lah Oke Lumayan Terus dia pasing-pasing juga Lumayan Speed dia juga sedikit Memiliki speed juga Lumayan speednya Terus Ya Disini juga sama Bagus teman-teman Defensive awareness Ball winning Dan aggression juga Sudah Cukup bagus Dan dia juga Tinggi 192 cm Jadi ini juga Bagus teman-teman Salah satu Skill-skillnya sih Hampir mirip sih Menurutku dengan Benkovic Dengan Siapa tadi Malang Sar ya Seperti ini Tipe-tipe yang memang Kuat di belakang Jadi bagus teman-teman Ini juga bagus Dan lumayan murah juga 15 juta euro Dan usianya Bapak tadi 23 Oke lah Masih Bisa tergolong Bisa dibilang mudah juga Oke lanjut teman-teman Sekarang kita menuju ke Tinggal berapa nama ya Tinggal dua nama Tinggal dua nama Kita akan menuju ke Inggris lagi Inggris lagi Kita akan menuju ke Southampton Southampton Oke ini kita punya Ini dia Jan Betnarek Menasal Polandia Dia usianya juga sama Tadi dengan Kalita Kar 23 tahun Kemudian harganya Sama juga 15 juta euro Dan Gajinya juga hampir mirip 17 Hampir 1750 Mirip Jadi ini dia Jan Betnarek Dan ini juga bisa kalian Paksakan sebagai DM Kemudian skill-nya kayak gini Teman-teman Jadi dia Seperti tadi Physical conduct bagus Jumping Bagus Dan stamina-nya juga Sudah luar biasa Untuk Jadi dia kuat banget Staminanya Sorry Terus Speed Dia juga memiliki speed Untuk seorang back Kemudian heading-nya juga lumayan Pasti-pasti dia juga sudah lumayan Pasti-pasti bisa kalian asal lagi Kemudian disini juga Seperti biasa Bagus Memang ini Syarat seorang back Memang ini disini Defensive awareness Ball winning Dan aggression Dia cukup bagus Tingginya lumayan juga Lumayan tinggi 189 cm Jadi memang usia Apa Bukan usia Untuk seorang back itu Tinggi-tinggi segini itu Ideal banget sih Jadi Bagus teman-teman Ini juga salah satu yang bagus Yang bisa kalian dapatkan Harganya juga lumayan murah 15 juta euro Dan skill-nya luar biasa Bagus juga Oke Lanjut ke nama terakhir teman-teman Jadi kita sekarang Menuju ke Juventus Eh salah Juventus mungkin Sudah banyak yang menduga-duga Siapa yuk Ya betul sekali Kita Ini ada Merih Demirol Kembali Memang asal Turki Mana Merih 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 Demirol Ini dia teman-teman Dia usia 21 tahun Posisi back tengah Dan bisa kalian paksakan Sebagai back kanan Kemudian harganya Sama 15 juta euro Dengan gaji yang juga Hampir sama juga Hampir 1,8 ini Dan Skill-nya kita lihat seperti ini Jadi dia Ya seperti Kayak tadi Mirip-mirip sih Jadi dari physical contact Jumping Heading itu udah oke semua Terus Stamina juga lumayan Speed Dia juga bisa memiliki speed Karena memang dia Posisinya bisa sebagai back kanan Full back ya Full back kanan Terus Kicking power Passing-passingnya juga udah lumayan Tight position juga lumayan Ball control juga Sedang lumayan Terus disini dia juga Sedang lumayan bagus Untuk defensive awareness Ball winning Dan aggression Jadi Ini tinggi juga 192 cm Dan untuk Merih Demirol ini Dia Tipe back yang Menurutku bisa lebih Offensive Agak sedikit offensive Karena Kalian lihat tuh Offensive awarenessnya tuh Satu-satunya yang sudah menembus Angka 60an Yang sebelumnya tuh kan Misi 50an semua Rata-rata Dan ini dia Satu-satunya yang sudah menembus Angka 60an Dan kalian lihat Finishingnya 63 loh temen-temen Seorang back Back loh 63 finishingnya Jadi Ini Tipe back yang Bisa Keluar maju Menurut Ramos itu Mungkin Kalau dilatih dengan betul Itu bisa menjadi The next Sergio Ramos Jadi Tipe back yang Cukup subur Headingnya juga Sudah dia sudah punya modal Jumping Dan headingnya juga Bagus Dan dia tinggi juga Physical contact ada Dan itu Dari offensive awareness Dia punya Terus Passing-passing Dia juga lumayan Finishing juga Sudah lumayan Terus dari Kicking power Speed Jadi Ini Ya itu Betul Menurutku Ini Kenapa kok aku Masukkan Marich Demerrill Karena itu Dia Berpotensi menjadi The next Sergio Ramos Yang menurut kita tahu Ramos itu Subur banget Untuk seorang Back itu Kategori back itu Subur banget Jadi Ya ini dia Marich Demerrill Ramos atau Beckenbauer Mungkin kalian juga Tahu Beckenbauer itu juga Tipe back yang cukup Subur Jadi Ini dia Bagus sih Marich Demerrill Jadi bisa kalian Beli juga Ini Oke Sudah tujuh lama Teman-teman Jadi Segitu dulu Untuk episode Kali ini Nanti Minggu depan Hari Sabtu Sabtu Minggu depan Naukan kembali Bahas lagi Untuk posisi-posisi Lainnya Mungkin Lanjut ke posisi Back dulu Back kiri Dan back kanan Bapak nanti Menuju ke Lini yang tengah Yaudah Segitu dulu Untuk episode kali ini Jangan lupa Untuk tekan tombol Subscribe Like Comment di bawah Dan share Ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye bye